Kali ini kita akan ngebahas trik yang asik banget, gimana caranya mengambil nama belakang dan namanya bisa dua kata, tiga kata, empat kata, apapun itu. Kita akan ambil yang paling belakang. Jadi di sini kita punya beberapa contoh, ada yang punya dua kata, ada yang punya tiga kata. Oke, jadi kita mau ambil nama-nama yang paling belakang. Nah, jadi kita akan melihat atau bilang ke Excel, Excel, kamu ambil ya, kamu ambil setiap kata setelah spasi, oke. Setelah spasi, tapi spasi banyak nih, ada yang pertama, ada yang kedua, oke. Tapi kita bilang ambil spasi yang paling belakang, oke. Jadi jangan hitung dari depan, tapi hitung dari paling belakang. Dan cara mengerjakannya adalah dengan menggunakan satu fungsi yang keren banget namanya text after. Mana text-nya? Ini text-nya, oke. Di situ kamu pilih delimiter, cari delimiter yaitu spasi, tapi bukan sembarang delimiter. Saya mau kamu cari dari paling belakang. Dan saya gunakan kata minus satu. Sehingga si Excel akan cari mana spasi yang paling belakang. Kemudian dicari sama dia, dan dia akan ambil apapun setelah. Text after last space, atau spasi terakhir. Oke, enter. Dan kita akan dapatin namanya, oke. Double click. Jadi kita bisa di sini, walaupun ini ada tiga kata, dia akan mengambil nama-nama yang terakhir. Cobain.